Dan tadi Pak Deddy Sitrus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR, pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 45 miliar. Jadi, penelitian angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada tiga orang tokoh, ada Pak Vivin dari PKS, ada Pak Deddy dari BDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. BDIP dapat 19 persen itu nyogok apa enggak? BKS dapat 70 persen itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15 persen menurut PIKON itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19 persen BDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Bapak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini, kondisi pemilunya seperti ini. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin satu di atas, maka kami mendesak kepada DPR RI untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024. Tiga, dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSM. Boleh saya bilang pemilu kita kali ini, pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Karena baru pemilu kali inilah saya menemukan bagaimana, dan bukan hanya saya, kita tinggal membuka media sosial, kita tinggal membuka media mainstream, kita bisa melihat perbincangan publik, bagaimana kekuasaan begitu eksesifnya dalam rangka menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat-kandidat lainnya. Hanya ada satu TPS yang bermasalah. TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat-suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Salam Logika. Stop menakut-nakutin bangsa Indonesia. Biarkanlah demokrasi berjalan seperti apa yang harusnya terjadi secara demokrasi. Di tahun 2019 lalu, Indonesia ditakut-takutin akan terpecah belah. Maka dari itu, Prabowo diangkat menjadi Menhan, yaitu Menteri Pertahanan. Sekarang, di tahun 2024 ketika hak angket digulirkan untuk menyelidiki kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024, mereka bilang, kalau hak angket terjadi, Indonesia ditakutkan menjadi chaos. Kalau selalu ditakut-takutin, ya, kapan dewasanya Indonesia? Kalau sekarang nggak diusut, kapan mau diusut? Maka saya mendukung hak angket untuk digulirkan di DPR. Halo, untuk Anda-Anda yang selalu bilang pemilu curang, saya makatakan begini, bukan pemilunya yang curang, dasar lu yang pecundang. Iya guys, terkait isu hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 ini yang selama ini digaung-gaungkan oleh kubu paslon 01 dan 03 bagi sebagian masyarakat menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya, apa dan siapa target sesungguhnya dari hak angket tersebut? Apakah benar hak angket tersebut murni adalah gerakan moral untuk memastikan bahwa pemilu sudah benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip Luber dan Jordil? Atau jangan-jangan, hak angket tersebut hanya sekedar ditujukan untuk menjegal dilantiknya Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Atau bisa juga, tujuannya adalah ingin memakzulkan presiden Jokowi. Nah, itulah guys, salah satu yang menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang selama ini. Karena kalau kita berbicara tentang hak angket, mengenai dugaan kecurangan pemilu, menurut Profesor Yusril Ihzamahendra guys, semestinya hak angket tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya fokus menyelidiki terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu paslon 02 saja. Dan juga jangan hanya fokus terkait dugaan keterlibatan presiden Jokowi saja, seperti yang selama ini dinarasikan oleh kubu paslon 01 dan 03. Kenapa hak angket harus dilakukan secara menyeluruh guys? Karena kita tahu bahwa pemilu 2024 ini digelar secara serentak mulai dari Pilpres, Pilek DPR RI, kemudian DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Sehingga, jika angket digulirkan untuk mengusul dugaan kecurangan pemilu 2024 ini, maka sekali lagi, menurut Profesor Yusril, harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan kata lain, baik itu Pilpres, Pilek, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota ataupun Kabupaten, maka juga harus diangket. Baik, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak saja penjelasan lengkap dari Profesor Yusril Izamahindra berikut ini. Sebab panitia angket itu, angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah prasi-prasi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelasanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil, seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap-menyuap, tidak sogok-menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres. Karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitrus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR, pusat saja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. DPR. Jadi, panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada tiga orang tokoh, ada Pak Vivin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDP dapat 19 persen itu, nyogok apa enggak? PKS dapat 70 persen itu, nyogok apa enggak? Golkar dapat 15 persen menurut Kwi Konto, nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang, untuk satu anggota DPR, perlu 20-30 miliar, apa 19 persen? PDP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan saja, ini angket ini. Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Bukan mau ngambil mic gelasnya, mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang enggak kebagian kursi, ya saya senang saja nonton. Oh, rupanya Bapak-Bapak ini dapat 19 persen, 19 persen ini, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB enggak dapat kursi, ya enggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur dari publik ini. Dibandingkan tiga yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Iya guys, itulah penjelasan Profesor Yusril Izamahendra terkait isu haangket DPR untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan pemilu. Dari penjelasan Profesor Yusril tersebut guys, saya mengambil kesimpulan bahwa jika memang haangket tersebut murni adalah gerakan moral dan semata-mata hanya untuk memastikan bahwa pemilu sudah dilaksanakan secara luber dan jurdil, maka semestinya haangket tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap Paslon 02 dan terhadap Presiden Jokowi saja. Gimana guys menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.